Vokalis grup musik Yofi & Nuno Pradikta Wicaksono atau yang biasa di Sapa Dikta baru-baru ini jadi bahan pembicaraan. Banyak netizen terkejut dan mengomentari penampilannya sekarang yang kini jauh lebih kurus dibanding saat aktif menjadi penyanyi. Tak sedikit netizen menuduh Dikta mengkonsumsi barang terlarang saking cungkringnya ia sekarang. Tak hanya itu, perubahan warna kulitnya yang sedikit menggelap disebut netizen dekil dan rambut gondrongnya yang terkesan kurang rapi membuat tuduhan netizen semakin kuat bahwa Dikta memakai narkoba. Menanggapi itu, Dikta langsung mengklarifikasi. Dikta menyebutkan bahwa perubahan dalam penampilannya itu dikarenakan Dikta sekarang sedang mengguluti hobinya yakni freediving. Freediving sendiri merupakan olahraga anaerobik yang disebut bisa membakar kalori lebih banyak dibanding olahraga biasa. Hal itulah yang membuat tubuh Dikta terlihat lebih kurus. Karena intensitasnya melakukan freedive bisa 3-4 kali seminggu, tubuh Dikta pun sekarang sangat terlihat berbeda. Dikta pun mengungkapkan alasan kenapa kulitnya gosong dekil. Ia menyebutkan karena ia kerap melakukan aktivitas di luar rumah termasuk freediving itu. Kalau dilihat memang Dikta kerap mengunggah aktivitasnya saat melakukan freediving. Jadi gimana guys? Udah tercerah kan kan?